terkait cybercrime? Kalau yang banyak, kita ngambilnya dari LP yang masuk itu penipuan, Pak. Penipuan yang paling banyak. Penipuan, ya. Jadi... Penipuannya itu memang, apakah terkait misalnya pembobolan atau pertasan akun, misalnya? Kalau penipuan itu terkait pembelian barang, seperti kayak barang apa, penipuan beli kucing atau beli apa dari Instagram, dari Facebook, atau beli barang masker, yang lagi banyak masker, Pak. Yang alam. Berarti orang belinya kayak lebih melalui sosial media, gitu ya? Iya. Pak Sami, ya. Oke. Hampir tiap hari berarti ada kasus seperti itu, ya Pak Sami? Tiap hari kasus cybercrime ada di laporan kita itu ada sekitar 5 sampai... 5, paling sedikit 5, Pak. Cybercrime. Iya. Sekarang makin canggih sih. Aku juga kemarin tuh hampir tertipu juga sama yang mengaku atas nama Telkomsel. Apa namanya, dia kayak bener-bener dari cara ngomong segala macamnya itu kayak bener-bener keren banget. Kayak sampai kita, oh... mereka bahkan tahu gitu, misalnya kayak Telkomsel poin ku tuh ada berapa, gitu, yang... Lentung... Apa namanya, aku udah kayak waspada, kan? Tapi pas aku lihat di Twitter tuh ternyata banyak banget orang yang tertipu. Jadi memang banyak yang masih, apa ya, masyarakat, gitu, belum paham, gitu, kan, kalau harus lebih waspada. Jadi, modus-modusnya tiap tahun berkembang-berkembang itu, modusnya. Jadi berbeda-beda. Jadi kayak misalnya penipuan udah mulai ada dia menanyakan, mengaku sebagai orang apa, orang apa, gitu. Itu berbeda-beda sekarang udah mulai modusnya. Ya, semakin canggih mereka kayak bener-bener. Ini lah yang kita harapkan sih, sebenarnya, dari teman-teman SMK yang kita latih ini. semoga someday mereka bisa membantu mungkin kerja-kerjanya ke polisi biar lebih ringan, gitu, kan, dengan menjadi pengalaman. Karena memang kita apa, training mereka tuh sekarang khususnya lebih ke apa, cyber security tapi yang blue team. Jadi, analis, gitu. Tapi beberapa dari mereka juga sangat tertarik untuk masuk ke red team, gitu, yang jadi itu sih kita harapkan beberapa tahun ke depan mereka bisa jadi inilah garda depan untuk cyber security Indonesia. Dan kemarin kita barusan ada dua orang, siswa, yang dapat sertifikasi dari kompia CISA Plus, gitu. Dan mereka pertama di Asia Tenggara untuk level level anak SM, Kak. Selamat, lupa. Karena kita happy banget nih, Pak Sami, gitu, soalnya ini tahun pertama program kita dan rencananya sampai tahun 2022 akhir, target kita ada 6.000 siswa, gitu. Semoga someday mungkin kalau udah selesai nih COVID-19 kita pengen apa namanya, mungkin kayak mereka bisa, jika bisa, gitu, Pak Sami kayak berkunjung mungkin ke poda-medok yang melihat seperti apa di sana segerjanya, gitu, bagi gambaran. Siap, siap, oke. Oke, ini ada request nih untuk Pak Antonio dari tim kami untuk Pak Antonio bisa nyalakan videonya sebentar buat di spot apa ya, kita pengen coba apa namanya jadi kayak biar kameranya bisa diarahkan ke Pak Antonio cuma untuk atur oke, siap di jalan Pak Antonio oke, bisa gak liat udah tarik ya, Pak oh, oke udah, udah Pak Antonio siap terima kasih Pak Antonio ini kayaknya oke, sudah 19.15 ini kita akan need peserta-peserta yang udah masuk jadi mungkin selama pesertanya masuk kita silent dulu nanti saya akan buka kurang lebih 2 menit lagi oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati peserta-peserta peserta webinar yang sudah bergabung di webinar kali ini terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara malam ini perkenalkan saya IGD Pandu Wirawan dari Infra Digital Foundation dan aku ingin mengingatkan ini untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini untuk memudahkan kami ini mengenali teman-teman peserta di sini itu boleh di-rename dulu account Zoom-nya dengan format nama underscore sekolah atau nama underscore institusi namanya nama panggilan aja kemudian untuk kenyamanan bersama mohon juga di-mute ya mic-nya nanti di-unmute ketika teman-teman mungkin ingin bertanya secara langsung kepada para pendicara nanti dan ya aku ingin juga nih menyapa dua pembicara kita malam ini selamat malam Bapak Antonio Andri yang merupakan Information Security Engineer dari Dana Indonesia dan selamat malam juga untuk Bapak AKP Sami Waskita Wiyata yang merupakan Panit Tipit Cyber Polda Metro Jaya yang sudah hadir pada malam hari ini jadi nanti kedua pembicara kita itu akan sharing pengalaman mereka dan pastinya akan sangat menarik ya jadi ini buat teman-teman yang memang tertarik dengan isu Cyber Security kemudian isu Cyber Crime yang sekarang lagi marak terjadi teman-teman bisa nih hari ini menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait itu semua pada pembicara-pembicara kita yang sudah hadir saya juga ingin menyapa tentunya teman-teman saya dari Infa Digital Foundation ada Mas Rofi ada Mbak Deborah kemudian ada Lia ada Mas Tatan ada Mas Rofai dan ada Mbak Trinsi juga dan semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini terima kasih dan juga aku ingin menyapa Bapak Ibu Guru mungkin yang hadir pada malam hari ini kemudian siswa-siswi SMK dan juga seluruh peserta webinar yang hadir pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih ya jadi pada sesi webinar kali ini itu adalah yang memang kita adakan sudah keempat ya hari ini dan ini merupakan webinar yang akan memberikan gambaran mengenai peluang karir di bidang cyber security dengan menghadirkan yang saya sebutkan tadi itu praktisi atau orang-orang yang memang terkait dengan bidang cyber security dan harapannya tentunya teman-teman semuanya bisa mendapatkan inspirasi atau gambaran tentang profesi yang mereka sekarang geluti kemudian kegiatan ini itu bagian dari program yang namanya cyber security training jadi program ini adalah kerjasama antara Mastercard Academy 2.0 dengan Infra Digital Foundation dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu Infra Digital Foundation jadi Infra Digital Foundation itu adalah lembaga non-profit yang tentu saja bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pembenahan manajemen operasional kurikulum pendidik serta fasilitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan hari ini saya akan juga mengundang sekaligus membuka kegiatan hari ini saya undang langsung senior program officer dari Infra Digital Foundation Ibu Deborah Miriam Francisca silahkan Ibu Deborah terima kasih Mas Pandu banyak selamat malam untuk rakan-rakan semua terima kasih kepada Pak Anthony Andre sebagai Information Security Engineer dari Dana Indonesia dan selamat malam juga Bapak KP Sami Wiyata dari Panit Tindak Bidana Cyber Holder Metro Jaya terima kasih sudah hadir pada malam hari ini dan juga kepada Bapak Ibu Guru siswa alumni SMK yang ada di menyaksikan dalam Zoom maupun YouTube streaming dan juga teman-teman di luar serta Cyber Security Training yang juga tertarik dengan pembahasan malam hari ini saya ucapkan selamat datang saya ingin sedikit berbagi mengenai latar belakang dari kami Infra Digital Foundation yang mengadakan program Cyber Security Training untuk saat ini kita ada di era industri 5.0 yang mendorong setiap negara dan SDM-nya untuk dengan mudahnya harusnya berada dengan kecanggihan teknologi ya namun Indonesia saat ini salah satu negara berkembang dan saat ini memang terus berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang besar namun yang kita bisa lihat semua hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi namun memang tidak banyak yang menyadari bahwa kecanggihan teknologi ini harus berbarengan dengan apa memanfaatkannya dengan bijak gitu ya karena cukup berbahaya kalau kita tahu istilahnya saat ini cyber crime atau kejahatan dunia maya ya nanti pasti akan banyak dibahas oleh pembicaraan kita hari ini dan kami ingin juga untuk program ini bagaimana untuk meminimalkan dan mencegah cyber crime dengan cyber security talent yang kami hadirkan lewat training-training yang kami lakukan mungkin langsung di cyber security program yang saya bisa jelaskan kami Prodigital Foundation selama 3 tahun ke depan akan melatih sekitar 6.000 murid SMK murid dan alumni muda dari SMK yang berasal dari Kalangan Pras Batera untuk akhirnya mendapatkan sertifikasi cyber security dan menghubungkan dengan industri yang terkait yang membuktukan profesi yang makin penting ini dan selama tahun ini ini adalah batch 1 tahun 2020 cyber security training program sudah melatih sekitar 672 siswa dan alumni muda dari SMK dan juga guru-guru sebanyak sekitar 80 orang dan webinar yang saat ini kita sama-sama ikuti ini juga dihadirkan untuk memberikan pemahaman semoga ya tekankan di sini juga dapat merasakan manfaatnya kami ingin memberikan pemahaman kepada peserta tentang peluang karir dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja di bidang cyber security dan melalui webinar ini Infra Digital Foundation bersama Mastercard Indonesia berusaha memberikan pengetahuan yang relevan dengan zaman tapi juga berusaha memberikan inspirasi bagi para generasi muda tentang masa depan karir yang menjanjikan ini dan akhir rata semoga kita semua menyaksikan webinar ini dengan akhirnya topik-topik yang akan dibawakan bermanfaat buat kita semua terima kasih ya terima kasih Bu Deborah untuk sambutannya dan sekarang saya akan juga memperkenalkan tadi saya sudah sebutkan ada dua pembicara hari ini mungkin yang baru bergabung yang belum dengar tadi jadi hari ini pembicara kita itu ada Bapak Antonio Andre yang merupakan Information Security Engineer dari Dana Indonesia dan juga Bapak AKP Sami Wasita Wiyata yang merupakan Panit 1 Unit 4 Subit 4 Tipit Cyber Folda Metro Jaya jadi ada dua pembicara dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi untuk pembicara pertama itu saya undang langsung Bapak Antonio Andre untuk bisa langsung memberikan pemaparan kurang lebih 15 menit Pak Antonio sudah bisa di-share silahkan oke sudah terlihat Pak untuk slide-nya ini lagi proses Pak lagi oke sudah oke ya selamat malam sekalian perkenalkan nama saya Andre saya sendiri di dana itu sebagai security engineer untuk bergabung di dana sendiri sudah dari tahun lalu sih Pak jadi sekarang saya mau share tentang topiknya tentang Ignite Your Security Career kita mulai dari sekarang ya oke sebelum kita mulai mungkin kita bisa buka menti.com dulu ya dengan kodenya yang sudah tersantum di powerpoint kalau sudah bisa langsung komen dulu aja nih di chat biar kita bisa pantau oke buat teman-teman partisipan bisa silahkan nih langsung ketik menti.com kemudian ada kodenya 2243 744 kita coba berpartisipasi nanti jawab pertanyaan dari Mas Andri aku juga ikutan oke kalau sudah mungkin bisa chat dulu biar saya bisa lihat oke kalau sudah teman-teman bisa di chat ya di kolom chat oke sudah ada jawab beberapa yang menjawab sudah oke 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 kita mungkin tunggu satu menit lagi kali ya boleh oke disini dari data yang sudah di input ada yang dari pertanyaan itu apa yang kalian mengetahui tentang cybersecurity itu ada yang menjawab cybercrime carder hacker defenses perangkat IT ancaman digital dan mayoritas yang menjawab itu adalah hacker oke kita tunggu lagi mungkin oke berarti untuk sekarang masih dominasi adalah hacker ya sahabat security itu oke ada regulator pentes cybercrime keamanan digital kultur dan masih banyak lainnya oke kita mungkin sudah dulu untuk yang menti.com jadi dasar dari ini tuh dapat kesimpulan bahwa mayoritas orang mengetahui tentang cyber security adalah tentang hacker tentang keamanan alur keamanan retim loot team dan hal-hal lainnya yang sudah disebutkan nah sebenarnya tuh cyber security sendiri di Indonesia sendiri itu masih memegang tiga hal yang dominan sih itu ada red team blue team sama regulator oke kita next untuk yang hal ini apa sih cyber security cyber security merupakan aktivitas pengamanan dan perlindungan suatu informasi atau resources demi mencegah terjadinya tindakan cyber crime atau cyber attack oke mungkin saya ngejelaskan background saya dulu kali ya disini tuh saya juga sebagai SMK saya SMK di Jakarta SMK 26 dengan penginatannya itu adalah teknik gambar bangunan jadi dari dulu tuh saya terbiasa dengan namanya penggaris pulpen tinta segala macem terus kertas gambar terus saya magang pun di projek pengeboran beton terus akhirnya ya saya terbilang bandel lah akhirnya ya bolos cuman bolosnya itu bermanfaat untuk diri saya sampai saat ini terus dari itu dari SMK ini saya tuh ikut suatu lomba lomba namanya CTF itu masih sekarang masih banyak sih CTF itu CTF itu atau bisa disebut CTF itu biasanya lomba-lomba yang berisi dengan profesi keamanan IT itu macam-macam lah jadi kita bisa antar sekolah atau misalkan umum segala macem itu saling adu kemampuan lah untuk disini terus akhirnya ya saya beruntung untuk bekerja di dana ini dengan keadaan saya ikut lomba segala macem akhirnya ya saya bisa punya punya ketampilan dan kesempatan bekerja di dana ini nah bekerja di information security sendiri mewajibkan kita memiliki integritas yang baik kemudian untuk kita dituntut untuk bergabung di forum online maupun offline itu dengan kita bergabung di forum online offline ini kita menjalin relasi dengan orang-orang yang sudah sudah berada di IT terlebih dahulu kita jadi bisa punya koneksi segala macem dan akhirnya kita bisa saling satu kenal sama yang lain ketika saya sudah bekerja nantinya terus paling enggak kita harus punya dasar pemrograman kemudian informasi security sendiri harus punya memiliki rasa keinginan yang sangat tinggi karena aspek-aspek security itu berkembangnya sangat pesat jadi kita harus selalu up to date segala macem gitu ya oke nah kita mungkin mau bahas kali ya di security sendiri ada tiga sih red team blue team sama purple team untuk detailnya kita akan lanjut ke next slide oke red team itu apa sih red team itu sekarang yang ada di posisi saya ini sih jadi red team itu punya kewajiban untuk melakukan melakukan identifikasi serta melakukan eksploitasi pada suatu kerentanan red team itu punya satu tujuan akhir yaitu melakukan gaining access terhadap suatu sistem day-to-daynya apa day-to-daynya sendiri adalah pen test eksploitasi sistem social engineering black box testing awareness segala macem itu yang harus itu yang harus terlakukan sehari-hari nah untuk blue team sendiri ini juga termasuk banyak biasanya itu orang-orang jiner network segala macem itu biasanya beralih ke security ya ke blue team ini jadi day-to-day sendiri lebih kan arah menyiapkan perimeter penameter pengamanan sistem dari infrastruktur terutama melakukan monitoring CM dan mencari kemungkinan-kemungkinan threat dari sistem blue team sendiri itu lebih ke arah mendeteksi aktivitas yang di capture yang dilakukan oleh red team sehingga mereka harus melakukan detect and response gitu jadi incident response pun di handle oleh blue team yang melakukan dari sisi security lagi yang disebut dengan purple team purple team itu irisan antara blue team dan red team mereka tujuan akhirnya adalah ombri kesihibangan antara blue team sendiri dan red team jadi jangan sampai ada gap di antara technical sama dari sisi blue teamnya sendiri jadi mereka fill the gap untuk mencegah hal-hal itu terjadi begitu jadi itu dia sendiri lebih ke arah research and development serta merakuan koordinasi dengan red dan blue team begitu oke 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 nah untuk di security sendiri kita ada tiga aspek yang paling utama jadi kalian harus memikirkan kalian tuh ingin masuk di daerah yang mana gitu apakah ingin masuk di sisi people-nya dari sisi prosesnya atau dari sisi teknologinya nah kalau saya sendiri dari red team itu biasanya saya feel di untuk fulfill di teknologinya jadi kita menjaga agar infrastruktur kita atau dari aspek-aspek keamanan itu jangan sampai itu terhack oleh orang lain atau diketahui orang lain terlebih daru jadi kita harus lomba-lomba untuk gimana caranya biar si red team internal sendiri yang mengetahui lebih dulu dibanding orang lain kemudian untuk blue team sendiri eh sorry untuk yang people sendiri itu lebih ke arah memberikan awareness jadi jangan sampai ketika aspek keaman people ini dilewatkan itu sangat berbahaya karena awareness ini sangat penting di sisi security karena kalau misalkan weakness point-nya eh sorry dari teknologi dan prosesnya sudah bagus cuman ada weakness point di sisi people maka kayak misalkan password atau phishing segala macem itu dapat dilakukan dari eksternal ke employee kita jadi dari sisi people sendiri mesti dijaga jadi dengan kita memberikan awareness terus memberikan testing-testing simulator segala macem itu yang harus rutin dilakukan terus kemudian dari sisi proses sendiri biasanya kita mengandalkan GRC GRC ini governance regulatory and compliance jadi mereka yang involved di sisi prosesnya untuk menjaga agar people dan teknologi itu terintegrasi dengan baik dengan ada dengan adanya regulator atau enggak compliance SOP yang sudah diterbitkan oleh tim GRC gitu nah untuk melakukan summary skill yang yang diperlukan sendiri adalah untuk build team sendiri harus menguasai dari CCM server administration networking how system work itu harus dikuasai dengan baik nah untuk red team sendiri biasanya kita memerlukan scripting how system work terus server admin dan networking untuk purple team sendiri ya gabungan antara keduanya terus kadang mereka yang ingin dari SMK SKM ini ingin masuk ke security kadang mereka mengambil jalur pintasi itu dengan mengikuti sertifikasi sertifikasi sendiri kalau untuk di melamar kerja itu ada plus minus sih karena kalau misalkan mereka mengambil sertifikasi namun tidak mengetahui tentang dasar itu akan ya ibaratkan pedang bermata dulu lah untuk mereka ketika kalian bekerja segala macam itu akan ditanyakan kalian mengambil sertifikasi ini kalian comply dengan sertifikasi itu namun outputnya tidak sesuai apa yang kalian lakukan di sertifikasi jadi agak plus minus untuk melakukan sertifikasi di usia dini oke kesimpulannya sendiri siapapun itu dapat pekerja di bidang security bidang security itu wajib memiliki integritas yang tinggi dari informasi security harus memperluas koneksi sejak ini dari SMK itu harus kalian ikut seminar online offline terus ikut workshop itu harus kalian ikuti untuk memperluas koneksi oke untuk si tanya-jawab nanti mungkin digabung ya Pak ya betul Mas Antonio oke ini soalnya ada beberapa yang pertanyaannya masuk ke private saya mungkin nanti langsung di sana aja oke siap oke terima kasih Pak Antonio ya menarik sekali tadi sharing sessionnya dari Pak Antonio dan ternyata Pak Antonio juga backgroundnya SMK jadi ini pastinya sangat related sama teman-teman yang mayoritas mungkin yang hadir hari ini adalah yang sekarang lagi duduk di bangku SMK atau alumni SMK gitu jadi mungkinnya jadi motivasi sendiri buat teman-teman jadi lulusan SMK juga bisa loh gitu untuk lo kerja gitu di salah satu perusahaan top lah di Indonesia dana Indonesia gitu jadi semangat buat teman-teman dan tadi juga Pak Antonio sempat singgung bahwa dulu itu ikut lomba kemudian ikut kompetisi gitu dan itu menjadi nilai tambah nah itu mungkin juga bisa jadi tips buat teman-teman sekarang yang masih sekolah itu jangan ragu gitu untuk ikut kompetisi ikut lomba gitu karena tentunya ini bisa jadi nilai plus gitu kemudian tadi juga disebutkan sertifikasi bisa jadi apa menjadi nilai tambah tapi bisa jadi itu istilahnya nilai minus tapi nilai minusnya kalau teman-teman ibaratnya ikut sertifikasi dapat sertifikasi tapi tidak benar-benar paham sama apa yang teman-teman sertifikasi yang didapatkan makanya dari itu teman-teman benar-benar bisa memahami belajar keras gitu dan ketika nanti dapat sertifikasi diharapkan sertifikasinya benar-benar teman-teman pahami dan implementasinya juga bisa teman-teman implementasikan dengan baik gitu nah oke nanti untuk tanya-jawab tadi kan langsung ke private ya ke Pak Antonio jadi teman-teman nanti pertanyaannya bisa isi di kolom chat tapi jangan di private ya jadi nanti kita bisa bacakan gitu ke Pak Antonio jadi kirimnya itu jangan private tapi untuk public aja jadi kita bisa lihat jadi nanti pertanyaannya gak double-double nih gitu nanti bisa ada yang wakili satu sama lain oke selanjutnya ya jadi nanti bisa ditulis aja sorry untuk pertanyaan itu di kolom chat bisa dituliskan nama kemudian sekolahnya atau dari mana kemudian pertanyaannya itu untuk siapa nanti ditulis disitu baru pertanyaan oke ya dan sekarang saya akan undang Bapak AKP Samin Was Kita Wiyata yang akan sharing nih jadi Pak Samin ini adalah polisi yang bekerja di Polda Metro Jaya nanti akan sharing tentang seperti apa sih pekerjaan apa polisi terkait dengan cyber security atau cyber crime nah silahkan Pak Samin bisa langsung di-share presentasinya selamat malam Pak terima kasih terlalu diberikan waktu untuk presentasi saya sudah kelihatan Pak? sudah Pak sudah kelihatan oke jadi perkenalkan nama saya AKP Samin Was Kita Wiyata SKOM saya pendidikan terakhir saya S1 komputer disini saya jadi struktur organisasi sendiri di cyber crime berada di bawah di Trace Cream Krimsus disini ada dari Polda Metro Jaya disitu ada yang bagian lapangan ada Intel ada Krimsus ada Narcoba ada Reskrim Um saya sendiri di-direkt Reskrimsus di-direkt Reskrimsus ada dari struktur organisasinya ada direktur disitu ada wadir ada lima subdit yang pertama subdit indak dan subdit cindak itu menangani masalah perdagangan Wismondef itu adalah masalah bank dan asuransi kalau sumber daling itu sumber daya lingkungan seperti BBM terus ada Cyber Camp sendiri yaitu saya disitu terus ada subdit lima yaitu korupsi untuk Cyber Camp sendiri dibagi empat bagian yang sekarang ada analis ada penyidikan ada tim surveillance dan tim laboratorium forensik ya pak sami mohon maaf bisa dibentuk aja ini udah jelas terus tugas pokok sebagai polri adalah memelihara kapitmas menegakkan hukum memberikan perlindungan atau pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat dalam luang lingkup penyelidikan ada penyelidikan tindak pembinaan bidang Cyber kalau yang untuk tugas pokok Cyber sendiri fungsi subdit Cyber adalah salah satunya fungsi pada Direktorat Resultat Khusus untuk melaksanakan pelidikan dan penyidikan serta pembinaan masyarakat di bidang penanggulangan kerjatan di dunia maya atau Cyber Space baik komputer crime maupun komputer related crime tindak bidana di bidang Cyber segala bentuk kejahatan yang terjadi dengan melibatkan pengetahuan atau kemampuan tentang teknologi atau komputer mulai dari cara melakukan kejahatan atau penyidikan penuntutan atau peradilan Situasi cybercrime yang saat ini yang sangat di sama penegakan hukum internasional adalah tentang masalah narkoba ilegal atau online drugs kejahatan bidang ekonomi melalui media email atau email fraud perdagangan manusia online human trafficking terorisme online dan kejahatan dunia maya cybercrime sendiri seperti malware botnet dan sebagainya untuk dasar hukum yang kita biasa pakai disini ada undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tentang informasi transaksi elektronik dan undang-undang RI nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi ini adalah dasar hukum yang biasa kita gunakan terkait dengan undang-undang ITE disini ada distribusi sebat transmisi akses konten ilegal yaitu yang pertama pasal 27 ayat 1 yaitu tentang kesusilaan tentang pornografi terus pasal 27 ayat 2 yaitu tentang perjudian pasal 27 ayat 3 tentang pengginaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 4 tentang pemerasan dan pengancaman terus pasal 28 ayat 1 tentang berita bohong pasal 28 ayat 2 tentang Sarah dan pasal 29 tentang kekerasan menakuti atau secara pribadi ada disini juga ada pasal 30 yaitu akses ilegal yang untuk biasanya hacker atau mengambil data orang lain itu biasanya kita gunakan itu kalau pasal 31 tentang intersepsi ilegal terus untuk pasal 33 yang dan seterusnya itu jarang kita gunakan karena biasanya pasal 35 kita gunakan karena ada dokumen palsu biasanya yang lainnya jarang karena tindak bidananya masih kurang ini undang-undang cybercrime sendiri biasanya kita samput dengan undang-undang lain yaitu ada undang-undang transfer dana ada tentang penjagaan pemberantasan tindak-tindak penjujian uang ada tentang perlindungan anak atau tentang porografi ini kejahatan laporan polisi yang paling banyak dari Januari sampai Desember 2019 yaitu penipuan yang kedua adalah pencemaran mabaik yang ketiga itu tentang mengakses dan membajak seperti hacking juga masuk di situ ini contoh kasus yang kita tangani disini ada korbannya ini kasus tahun 2016 sebenarnya yang saya tangani sendiri disini ada korbannya adalah artis paralel gram master waktu itu instagramnya dihack dan dia untuk mengembalikan instagramnya tersebut dia harus membayar sejumlah uang agar diberikan aksesnya kembali nah waktu itu saya melakukan melakukan pemancingan terhadap si tersangka agar memberikan identitasnya dan akhirnya dia memberikan akhirnya kita melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut ini kasus perkara pengasutan via facebook jadi ini kasus yang sempat viral juga terkait dengan perkara persija yang waktu persija main terus ada yang mengasut ya ini kita kenakan pasal 160 KUHP atas pasal 28R2 Junto pasal 45 undung-undung RI nomor 11 tahun 2008 tentang Sarah disini nah ini kasus yang sempat viral juga yang kita tangkap ini awalnya kita dapat informasi dari FBI nah dari FBI itu memberitahu bahwa ada pelaku melakukan peretasan terhadap 3000 website di seluruh dunia termasuk situs pemerintahan di seluruh dunia di California waktu itu pemerintahan California dihack oleh seseorang dan meminta sejumlah uang agar di di balik dikasih tahu kelemahan dari sistem tersebut nah dari situ kita melakukan pelacakan dan menangkap tiga orang anggota Surabaya Black Hat waktu itu di Surabaya ini kasus yang keempat itu adalah dari FBI juga kita dapat informasi terkait dengan adanya akses ilegal terhadap pelaku penjebobolan situs Paypal nah dari situ dia melakukan melakukan pengambilan data dan penjualan user 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 ID dan password dari Paypal orang-orang korban-korban di dunia kita melakukan pelacakan dan mendapat nama dari pelaku adalah Fauzi Restia dan di situ dia menjual akun-akun Paypal seharga 100 ribu waktu itu satu bijinya ini kita melakukan penangkapan terhadap Fauzi Restia di Bagelab ini kita melakukan wawancara terhadap korban yang berada di Virginia Amerika sana korban rasa akunnya telah diretas username-nya dan password-nya sekian Pak untuk ini terima kasih Pak Sami untuk sharing-nya dan menarik ya jadi mungkin setelah melihat ini banyak dari kita mungkin yang lebih aware ya kalau banyak undang-undang sebenarnya yang bisa apa ya istilahnya mengikat kita gitu kalau kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain di dunia maya gitu jadi semoga teman-teman di sini makin bijak dalam menggunakan sosial media kemudian menggunakan keahliannya juga nih sebagai cyber security jadi teman-teman mungkin udah paham juga tentang coding dan segala macam dan kita harapkan semuanya memang menggunakan ilmunya dengan bijak ya agar tentunya kedepannya kita itu bisa menjadi orang-orang yang apa ya membantu negara membantu perusahaan membantu pemerintah gitu untuk mencegah semua kerugian-kerugian atau hal-hal yang terkait dengan cybercrime oke dan teman-teman juga tadi sudah lihat pemaparan dari Pak Sami bahwa ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi juga di Indonesia dan itu melibatkan bukan cuman masyarakat atau golongan tertentu ya tapi hampir seluruh lapisan masyarakat itu pernah terdampak dari kasus cybercrime makanya tentunya ini menjadi apa ya hal yang menarik gitu untuk kita lihat kedepannya seperti apa nih nanti perannya teman-teman di sini yang merupakan calon-calon cyber security talent Indonesia gitu untuk mencegah dan juga membantu pemerintah oke saya ingin membuka nih sesi pertama untuk teman-teman yang ingin bertanya jadi bisa langsung bertanya kepada para pembicara kita hari ini langsung klik tombol raise hand atau teman-teman juga bisa kirim di kolom chat gitu jadi oke di kolom chat silahkan jika ada yang ingin bertanya oke mungkin sebelum teman-teman ada pertanyaan aku juga mungkin ingin menanyakan nih Pak Sami nih terkait yang sekarang nih kan lagi banyak banget marak di mana di sosial media dan di pemberitaan bahwa ada ada beberapa lah kasus gitu salah satunya adalah pembobolan bank ya gitu dan sejenisnya gitu itu seperti apa sih Pak Sami kalau dilihat kasus seperti itu makasih Pak pertanyaannya kalau pembobolan bank yang saya pernah ini tangani yaitu waktu itu ada seseorang yang melakukan pengkopian data terhadap ATM-nya sendiri ATM-nya korban dengan cara melakukan pengkopian data dari ATM tersebut nah dari situ dia mendapatkan data dari internet juga ada dapat dari internet juga datanya yang dijual oleh internet secara ilegal dia beli terus dia copy masuk ke dalam kartu putih dan dia mengambil dengan menggunakan waktu itu sempat viral juga yang ada orang mengambil ATM dengan menggunakan kerudung padahal dia cowok Pak dia ngambil pakai kerudung cowok dia ngambil ATM nah dari situ dia menguras semua uang korban gitu Pak itu yang pernah saya tanganin kasus ini dia belinya di depweb waktu itu untuk data kartu kreditnya gitu Pak oke sebenarnya berarti makin canggih juga ya modus atau keahlian para apa ya orang-orang yang memang berniat untuk melakukan tindakan kejahatan ya kalau dilihat dari caranya dan segala macam oke menarik oke terima kasih Pak Samin untuk informasinya dan untuk Pak Antonio nih saya juga ingin tanya nah ini kan memang mayoritas peserta kita hari ini itu adalah teman-teman yang sekarang sedang duduk di bangku SMK atau juga alumni muda gitu nah tadi kan udah sempat share juga tentang tipsnya gitu kan bagaimana apa untuk bisa bisa bersaing lah di dunia kerja itu misalnya ada kompetisi dan segala macam tapi bisa disertain gak pengalamannya Pak Antonio sendiri gitu ketika apply kerja apakah memang karena menang kompetisi kemudian itu akhirnya diundang atau memang apply sendiri atau seperti apa Pak Antonio bisa di-sharing silahkan kalau saya sendiri untuk yang diterima di dana ini bekerja di dana ini sebelumnya saya udah bekerja juga sih jadi di pekerjaan saya sebelumnya itu jadi saya kuliah itu di BINUS terus akhirnya saya nyambi nyambi bekerja jadi jangan sampai tuh pas kuliah tuh waktunya kosong ya jadi pas kuliah jadi saya ada ada dasarnya juga lah untuk management server kemudian di kuliah pun itu saya juga aktif di aktivitas serverless keluar jadi kayak workshop security terus kemudian ikut CTF-CTF walaupun gak menang ya jadi saya seman sampai finalis gagal gugur terus kemudian coba lagi coba lagi ya itu akhirnya yang jadi satu apa ya sebutannya tuh kalau di rekrutmen ya selling point selling point saya ya saya mahasiswa yang aktif giat di bidang security ya rasa ingin tahu tinggi lah jadi ya akhirnya ya diberi kesempatan untuk interview segala macem kemudian dikasih tes tesnya itu yang mungkin jadi utamanya disitu sih kalau saya bisa mengerjakan tesnya ya berarti selama kuliah tuh ya dipakai benar-benar gitu waktunya itu sih pak oke siap terima kasih mas Antonio nah sekarang ini ada pertanyaan nih dari peserta ini untuk Pak Antonio dulu nih apakah talent cyber security udah banyak gitu kalau dilihat nih kalau mas Antonio lihat misalnya udah cukup lama berkecimpeng di bidang ini apakah sudah banyak nih talent cyber security di Indonesia kemudian apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu untuk bisa masuk ke industri yang terkait dengan cyber security silahkan mungkin ini ibaratkan marketnya cyber security di Indonesia sendiri masih baru cukup baru cuman peminatnya cukup banyak gitu loh jadi ya cepat atau lambat itu cyber security security akan seperti programmer atau enggak jurusan IT lainnya gitu loh jadi pilihannya itu kalian harus ada selling point kalau misalkan pas kuliah atau pas lagi SMK segala macem itu harus ada yang benar-benar oke saya tuh punya dedikasi penuh sama si cyber security yaudah saya fokus ke situ gitu jadi untuk demandnya sendiri cukup banyak ya kalau permintaan dari industri ya di dana sendiri emang lagi ada lagi ada pencarian people untuk diskreti sendiri terus kemudian kalau kalian cari di job apa halaman-halaman jeportal linkin segala macem itu banyak yang membutuhkan orang-orang yang apa ya punya antusias di bidang security itu sendiri nah itu untuk kalau saya lihat dari kuliah saya kampus saya itu ada perbedaan nih pak jadi antara demand pertama kali apa pertama kali jurusan itu ada yaitu cyber security di BINUS hingga sekarang jadi udah 3 angkatan ya ini udah masuk 3 angkatan itu perbedaan cukup jauh jadi awalnya itu cuma 1 kelas sekarang itu udah sampai 3-4 kelas jadi ya setiap tahun tambah terus tambah terus tambah terus anggaplah 1 kelas itu bisa 40 orang kali 3 udah 120 orang jadi gimana caranya biar kalian bisa bersaing dengan orang-orang kayak gitu ya kalian harus mulai direnganain tuh oke training gue di 5 tahun ke depan gue kuliah gue kerja kalau misalnya gak kuliah pun gak masalah ya untuk saya bersitu cuman kalau emang ada kesempatan untuk berkuliah karena kan emang momok SMK sendiri adalah bisa langsung kerja di industri jadi kalau emang ada keterbatasan di perkuliahan segala macam jangan ragu jadi kalian fokus di SMK kalian menang-menangin lomba kalian ikut lomba itu beasiswa sangat terbuka di kuliahannya jadi jangan jangan sampai oh gue gak ada biaya atau segala macam lah jadi jangan sampai ada gap ada penghalang lah buat kalian untuk berkembang gitu sih pak oke terima kasih Pak Antonio untuk jawabannya menarik ya teman-teman kalau sekarang nih ada yang tertarik mungkin bekerja tadi sudah diinfokan juga sama kalau dana pun juga mungkin sekarang lagi mencari nih talent-talent cyber security jadi buat teman-teman yang mungkin sudah lulus kemudian punya keterampilan atau punya pengalaman atau beberapa alumni kita yang juga sudah punya sertifikasi mungkin bisa dicoba dulu apply gitu siapa tahu nanti berjodoh ya sama dana gitu dan dan tadi juga sudah disebutkan bahwa ada banyak sekali job portal kemudian apa link in jadi for your information aja nih Pak Antonio kemudian Pak Waskita jadi kita juga selain memberikan teman-teman SMK ini pelatihan tentang cyber security kita juga memberikan pelatihan soft skill kepada mereka jadi most of them itu sudah bisa bikin CV kemudian tulis email dengan baik kemudian rata-rata juga sudah punya akun link in gitu jadi kita perkenalkan juga nih jadi biar mereka nanti pas masuk ke dunia kerja juga sudah paham suasana profesional di dunia kerja itu seperti apa siap-siap terima kasih untuk jawabannya Pak Antonio dan selanjutnya nih pertanyaan untuk Pak Sami jadi ada yang bertanya nih apakah data pribadi kita sebenarnya aman dari serangan cyber security ini cyber attack mungkin disini maksudnya kemudian bagaimana pandangannya Pak Sami terkait amanan data silahkan Pak Sami terima kasih pertanyaannya jadi kalau selama itu di dunia cyber saya rasa nggak ada yang aman karena semua teknologi akan berkembang dan semuanya makanya kalau menurut saya untuk data pribadi jangan terlalu banyak disebar ke dalam dunia maya sendiri karena akan berpengaruh kepada kegiatan kita nantinya maksudnya kita akan kayak bank misalnya kita memberikan data pribadi kita di dalam facebook atau di dalam instagram itu akan kalau misalnya peniku tahu kita itu dicari di dalam suatu sosial media dan dia akan mengambil akses bank kita itu akan gampang untuk mencarinya itu sih sebenarnya Pak ini tidak ada yang aman kalau selama kita masih dunia maya terus apalagi itu sih Pak kami pertanyaannya jadi kurang lebih pandangannya Pak Sami terkait data kita aman gak sih di dunia maya tadi udah dijawab berarti ya berarti ini tidak aman ya intinya hati-hati memposting khususnya yang terkait dengan akun-akun yang terkait sama bank biasanya kan kalau bank itu verifikasi let's say nanya nama ibu kandung atau hal-hal yang seperti itu last name atau tanggal lahir itu kan biasanya menjadi pin kita atau apa makanya lebih lebih hati-hati karena tadi Pak Sami udah sebutkan bahwa tidak ada jaminan keamanan gitu karena teknologi makin canggih hacker makin pinter makin canggih jadi perlu bijak gitu ya untuk memposting hal-hal di sosial media oke selanjutnya pertanyaan ada lagi nih untuk Pak Sami jadi ada yang bertanya apakah kita ketika kita melakukan pelaporan sesuatu contohnya penipuan di sosial media itu bisa dilaporkan ke Polsek terdekat atau apakah benar kalau email kita terhubung di mbanking terkadang saldo di ATM kita itu sudah tersedot sendiri gitu karena saya punya saudara seperti ini kasusnya tapi belum apa ya ditelusuri lebih jauh gitu ya terima kasih Pak kalau pelaporan sendiri itu biasanya orang Polsek melempar ke kita Pak jadi kenapa melempar ke kita karena katanya teknologi lebih ini lebih canggih padahal gak juga Pak kita juga gak ada teknologi apa-apa cuman kita menangnya lebih duluan tahu aja Pak nah itu tapi kalau biasanya untuk melaporan mereka akan pasti ke Polda gitu kalau terkait dengan IT nah tapi kalau untuk email yang terhubung ke mbanking itu kayaknya gak mungkin Pak akan bisa dia kekurah saldunya tapi kemungkinan itu bukan dari emailnya tapi ada dari apakah dari handphonenya yang telah ada malwarenya atau handphonenya pernah dikasih OTP-nya atau apa itu mungkin kalau untuk email sendiri gak mungkin Pak karena dari mbanking sendiri tidak membutuhkan email gitu gitu Pak oke terima kasih Pak Sami jadi tadi udah dijawab bahwa teman-teman kalau ingin melaporkan kasus terkait cyber itu bisa langsung ke Polda ya Polda daerah masing-masing kemudian tadi juga sudah dijawab kalau email itu kemungkinan tidak apa ya tidak istilahnya bukan penyebab gitu untuk uangnya terkuras atau seperti apa tapi lebih ke tadi mungkin pernah share kode OTP dan lain-lain jadi terima kasih Pak Sami untuk jawabannya selanjutnya untuk Pak Antonio pertanyaannya itu apakah red team di perusahaan seperti dana itu dituntut untuk membuat tools atau scripting sendiri atau boleh menggunakan dan mengasah keahlian dengan tools favorit terima kasih itu pertanyaan dari salah satu apa peserta kita malam ini silahkan Pak Antonio konsep red team sendiri lebih arah fleksibel kalau memang sesuatu kalau dari saya sih memegang prinsip jadi kalau misalkan suatu hal yang bodoh itu berguna yaudah kita jalankan hal yang bodoh itu kayak misalkan kita kalau misalkan kita mau take over suatu suatu sistem kita gak perlu buat dari awal dulu kalau misalkan udah ada yang eksis di internet yaudah kita coba tools aja yang dari internet atau eksploit yang sudah dari internet kita coba lakukan eksploitasi yaudah kalau misalkan berhasil ya itu berguna jadi kita gak perlu effort nyari-nyari lagi ngebuat lagi dari awal from scratch terus kita effort di waktu lagi sedangkan yang namanya red team itu kita kejar-kejaran sama lock ya kalau misalkan dari blue team nya sendiri sudah mendeteksi ya gerak kita jadi terbatas jadi kalau misalkan ada tools nya di internet atau memang sudah ada eksploitasi di internet yaudah kita gunakan itu kita ceplakan lakukan eksploitasi jika berhasil yaudah cukup sampai situ gak usah start dari awal kita dengan percaya diri kita coding yang justru memakan waktu gitu gitu sih pak oke terima kasih lantunya jawabannya jadi semoga itu udah menjawab ya pertanyaan teman-teman tadi kemudian untuk pasami lagi nih pertanyaannya jadi pertanyaan ini seperti ini saya sering menemukan pendaftaran online di suatu sekolah dengan mengisi form menggunakan bahasa yang tidak pantas atau berbau asusila pernah saya telusuri IP addressnya itu pendaftarannya seperti dia memakai VPN sehingga saya gak bisa identifikasi siapa pelakunya apakah ada solusinya ini mungkin silahkan pak sami ya terima kasih mungkin solusinya bisa dilaporkan ke kita pak nanti coba walaupun dia pakai VPN kemungkinan kita akan bekerjasama dengan negara yang menggunakan VPN tersebut nanti akan kita bisa lecak gitu oke bisa langsung dilaporkan nih ya benar jadi kalau mungkin nanti bisa di chat ya teman-teman siapa aku tadi gak dapet ini namanya oh ini dari Rizky ya dari Rizky SMK Alwafa jadi Rizky nanti kalau itu bisa langsung dilaporkan ke polda bahwa ada hal seperti ini gitu nanti bisa dilacak jadi bisa ketahuan siapa gitu oke nah ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Sami untuk lulusan SMK itu mungkin disini kayak karir ya kalau lulusan SMK ingin bekerja jadi tim cyber security di kepolisian itu apakah harus jadi polisi dulu atau seperti apa Pak ya silahkan ya kalau untuk masuk ke polisi bisa dari SMK bisa Pak cuman kita gak bisa menentukan apakah nanti akan jadi masuk ke cyber crime atau apa pasti akan global dulu karena akan dasar-dasar polisi akan tahu semua nah untuk mungkin nanti dengan kemampuannya itu bisa ditujukan ke cyber crime dengan ilmu-ilmunya kita akan nanti SDM kita akan melihat bahwa ada kemampuan dia di bagian cyber crime atau apa nanti akan dimasukkan ke cyber crime gitu untuk syarat-syaratnya sendiri itu bisa dilihat di pendaftaran poli.go.id oke terima kasih Pak Sami jadi teman-teman intinya ketika ingin bergabung dengan kepolisian bisa mendaftar mendaftar jadi polisi tapi memang tidak ada jaminan ya nanti teman-teman akan ditempat khusus di cyber gitu kalau boleh tahu Pak Sami dulu memang tertarik kemudian ditunjuk atau memang awalnya gak ngerti sama sekali tentang cyber tapi harus belajar karena ditunjuk untuk masuk ke tim cyber seperti apa Pak Sami kalau saya dulu itu masuk dari sarjana Pak sarjana komputer nah dari sarjana komputer S1 saya ngambil pendidikan perwira Pak yang SIPSS pendidikan perwira habis itu langsung ditempatkan di cybercrime gitu loh karena saya background saya adalah komputer komputer jadi ada kaitannya ya kalau itu khusus yang untuk ini kalau dari kuliah bisa masuk langsung ke jurusannya oke siap terima kasih Pak Sami untuk informasinya jadi buat siswa SMK yang hari ini hadir dan ada keinginan atau cita-cita jadi polisi tadi kurang lebih seperti itu jawaban Pak Sami biasanya juga akan dilihat dari background pendidikan kalau teman-teman punya memang keahlian di situ background pengalaman di situ mungkin atau kemungkinan besar jika dibutuhkan nanti akan ditempatkan yang terkait sama cyber oke kita ada pertanyaan lagi untuk Pak Sami lagi nih pertanyaannya dari Wahyu apakah pelaku kejahatan cyber seperti mertas website atau pencurian data itu bisa dimanfaatkan kemampuannya atau hanya ditangkap saja oke ini mungkin pertanyaannya menarik ya jadi apakah karena rata-rata kan cyber orang-orang hacker ini sebenarnya pinter gitu nah apakah mereka hanya ditangkap aja atau malah dimanfaatkan untuk bisa membantu polisi silahkan biasanya kita kalau melakukan ada hacking hacker gitu yang jago-jago biasanya kita akan tangkap dulu dan akan menjalani pidana dulu Pak dan nanti setelah dia keluar dari pidana kita akan lihat apakah dia mampu untuk kita ambil atau kita kemampuannya kita kita jadikan tempat kita kerja gitu biasanya gitu tetap akan di jalan pidananya tetap akan jalan gitu oke berarti tidak bisa lepas dari hukuman ya hukuman tidak akan bisa lepas siap mungkin kalau pernah nonton film ini kalau ya catch me if you can yang Leonardo DiCaprio dia jago banget untuk memalsukan cek kemudian akhirnya dia lolos dari hukuman kemudian bekerja gitu untuk kepolisian di sana tapi kalau di ini gak bisa ya harus harus ada pidana dulu Pak oke oke siap terima kasih Pak Salmi nah untuk Pak Antonio pertanyaannya sekarang untuk cyber security ini dari Mas Rofi ya untuk cyber security itu apakah berpengaruh nih bagi sertifikasi ya berpengaruh untuk anak-anak SMK yang bekerja di industri gitu sekarang kan ada beberapa misalnya nih Pak Antonio peserta yang udah dapat sertifikasi CISA plus gitu seberapa besar sih peluangnya kalau udah punya sertifikasi ini silahkan Pak Antonio jadi kalau dari industri ya ini kita membahas dari sisi industri sendiri kalau memang sudah ada sertifikasi dan itu dibarengi dengan kemampuannya di inline lah kalau misalkan experience yang ada sertifikasi yang ada itu ya kita gak menutup kemungkinan menerima anak SMK banyak kok kalau kita ngelihat ya kadang tuh background-background IT script itu agak nelenah nelenah-nelenah ada yang cuma sampai SM terus ternyata bisa sampai ada yang manajer dengan terakhir SMK jadi kita gak menutup kemungkinan untuk untuk bekerja di suatu industri jadi dengan bermodal SMK dengan sertifikasi selama itu dibarengi dengan kemampuannya itu ya kita gak menutup kemungkinan untuk menerima siap terima kasih Pantain untuk jawabannya jadi tadi teman-teman udah dengar ya kalau punya sertifikasi pengalaman juga penting ya karena itu tadi sertifikasi mungkin teman-teman paham gitu kan mengerti tapi belum tentu implementasinya bisa gitu jadi mungkin aku juga pernah dengar nih dari Mbak Asti bahwa nanti pada saat interview itu kan ada tes ya katanya dan tesnya itu biasanya teman-teman disuruh memecahkan kasus atau masalah dan disitu dilihat apakah teman-teman benar-benar sertifikasinya benar-benar bisa juga diimplementasikan gitu atau cuma sekedar teori aja nah ini mungkin yang teman-teman perlu pahami ya jadi walaupun teman-teman punya sertifikasi itu harus dibarangi sama skill atau keterampilan yang sudah pernah diterapkan gitu oke terima kasih Pak Antonio dan mungkin kita buka sekitar dua pertanyaan lagi ya sebentar ini untuk Pak Sami nah ini apakah pengguna bot pada e-commerce slash sell ada undang-undang pelanggarannya ini dari Iqbal penggunaan bot pada e-commerce slash sell apakah ada undang-undang untuk pelanggarannya makasih setahu saya ini kalau dia menggunakan bot kan dia akan mengakses sistem orang lain tanpa izin nah itu ada menggunakan dikenakan pasal 30 dan kalau ada mengubah data di dalam satu sistem itu akan dikenakan pasal 32 ITE 30 itu adalah akses ilegal 32 ada mengubah menambah dan merubah menambah mengedit ini mengubah menambah itu ancamannya sendiri berapa lama untuk pasal 30 dan 32 itu ada 10 tahun paling lama 10 tahun nah ini hati-hati teman-teman kalau flash sell kemudian pakai akun bot hati-hati karena ternyata ada undang-undangnya yang mengatur dan ancamannya bisa sampai dengan 10 tahun terima kasih Pak Sami untuk jawabannya kemudian untuk ya Pak Antonio ini pertanyaannya saat ini kan banyak kasus tentang serangan cyber seperti kasus di Blibli dan lain-lain apa tanggapan dari Pak Antonio selaku pelaku cyber security di perusahaan fintech silahkan itu kayak saya baru tau gue baru denger di Blibli atau apa mungkin saya nanggapinnya general ya nah kan untuk serangan sendiri itu wajar dan maksudnya di kita pun enggak kita enggak 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 menutupi kita tuh diserang terus setelah macam dan itu emang ya itu ya harus kalau enggak ada serangan kita enggak kerja jadi ya kita kita menyiapkan lah perimeter-perimeter keamanan kita agar jangan sampai serangan percobaan serangan itu menjadi valid serangan jadi jangan sampai awalnya nyoba-nyoba malah bisa bobol jangan sampai gitu jadi kita harus menyiapkan perimeter-perimeter keamanan jangan sampai bisa berhasil serangan oke ya ini mungkin jadi memang tantangan ya pekerjaannya tim cyber security fintech ini gitu untuk berperang lawan para hacker ya jadi itulah sebenarnya nanti apa ya istilahnya fungsi dari teman-teman sendiri nih yang lagi belajar cyber security gitu kan bagaimana bisa meminimalkan hal-hal seperti tadi gitu kebobolan atau kebobolan data atau bahkan kerugian gitu untuk perusahaan oke menarik sekali hari ini webinar kita dan terima kasih banyak nih untuk kedua pembicara tidak terasa kurang lebih sekitar satu setengah jam nih kita ngobrol-ngobrol di acara webinar kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Antonio dari Dana Indonesia juga Bapak AKP Sami Wasta dari Polda Metro terima kasih banyak dan terima kasih juga untuk teman-teman semua teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini ada kurang lebih sekitar 65 orang yang hadir di Youtube Stream ada juga dan tutup mungkin kita bisa bareng dulu nih jadi yang kameranya nggak aktif silahkan untuk sementara diaktifkan dulu biar kita bisa ambil fotonya nanti teman saya Mas Patan ya yang bisa screen capture kita hari ini ada berapa slide nih ada sekitar 4 oke yang pertama oke satu dua oke bentar udah siap Mas Patan oke ini juga teman-teman udah mayoritas udah menyalakan ya kameranya oke udah ready Mas Patan oke oke udah ya satu dua tiga yang pertama oke yang pertama udah yang kedua kita ada 4 slide ya satu dua tiga oke yang kedua sudah yang ketiga satu dua tiga oke dan yang terakhir satu dua tiga oke terima kasih banyak semuanya semoga ilmu hari ini yang sudah dibagi oleh para pembicara itu bermanfaat untuk kita semua kita makin bijak juga dalam menggunakan sosial media kemudian dalam menggunakan skill atau kemampuan kita di bidang cyber gitu oke dan dan juga kita harapkan nih untuk teman-teman atau siswa SMK yang sekarang lagi belajar tentang cyber security semoga kedepannya bisa menjadi cyber security talent yang handal nih yang bisa apa ya menjadi andalan untuk perusahaan pemerintah dan juga tempat bekerjanya nanti ya dan untuk membicara kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semuanya sampai ketemu di acara webinar selanjutnya dan sekarang sudah bisa meninggalkan webinar kali ini terima kasih selamat malam terima kasih terima kasih Pak Antonio Pak Ami terima kasih Pak terima kasih Pak Antonio terima kasih terima kasih